Minggu depan ada event yang mempunegara, bulan depannya lagi ada acara Dekera Nasda dan PKK, Dekat Nasional. Jadi kita ingin event-event seperti ini bisa tetap berjalan. Jadi tidak hanya tergantung pada hari-hari besar, hari-hari dipernasional. Kita ingin di momen-momen seperti ini, event-event seperti ini tetap bisa mengerikan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan PRD. Terima kasih telah menonton! 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 doang kami untuk terlibat di kegiatan agregian agregian agregara. Karena sebagai media, fungsi kami ini tidak hanya memberikan informasi kepada publik, tapi juga bagaimana budaya yang tadi kita nyugus disampaikan merupakan kekuatan terbesar Indonesia ini, itu juga bisa dikenal secara luas oleh publik. Apalagi memang ini budaya Indonesia gitu ya. Di tengah kumpulan berbagai budaya asing yang ada saat ini, bagaimana budaya Indonesia tetap, khususnya budaya Jawa dan ini, ada emang negara itu tetap kuat terasa di publik, khususnya anak-anak muda, mereka tidak terus mengenal budaya-budaya Indonesia, dan dengan cara-cara yang memang lebih dekat ke mereka, lalu musik, lalu lari, dan bahkan ada nanti royal dinner gitu ya, bagaimana publik merasakan experience makan kerajaan seperti apa. Itu kehormatan, bisa kembali lagi bekerjasama, berkolaborasi dengan Pura Maku Negara, setelah tahun lalu, tahun ini juga Alhamdulillah tadi mendapatkan sedikit briefing, acaranya semakin berkembang, semakin banyak aktifasi-aktifasinya, dan salah satu event yang kita kolaborasi di tahun ini adalah Larasati Maku Negara, dan sebuah festival musik, konser musik mungkin teman-teman sudah pada tahu ya artisnya siapa saja, ada Kahitna, ada Yura Yunita, ada Tip X, dan itu nanti lokasinya ada di sebelah belakang teman-teman sini, jadi kenapa kita berkolaborasi kembali, karena sebagai badan usaha milik negara, tentunya kami juga memiliki amanah atau tugas ya untuk ikut berkontribusi terhadap perekonomian nasional, termasuk juga kesejahteraan masyarakat. Mohon izin Kanjang Gusti dan Bapak Ibu Narasumber, terima kasih sekali, ini saya kira progres dari Maku Negara dalam beberapa tahun terakhir ini sangat luar biasa sekali, berbagai event budaya, event musik, event olahraga, ini banyak diselenggarakan di Maku Negara, dan multi-bayer efeknya ini sangat luar biasa sekali untuk kota Solo, dan kita sangat senang sekali rangkaian event yang ada di Maku Negara. Nah, the King Maku Negara ini sangat, saya kira sangat luar biasa sekali ya. Jadi selain adanya kolaborasi dari Maku Negara dan Bengkot Solo, ini kita ingin lebih banyak lagi partisipasi dari pihak-pihak swasta untuk bisa lebih menaikkan potensi-potensi pariwisata yang ada di kota Solo. Dan sekali lagi ini kami mengapresiasi event ini karena dalam beberapa tahun terakhir ini kita memang dengan Kanjing Gusti sangat intens sekali untuk menarik pisatawan-pisatawan untuk hadir di Maku Negara. Dan sekarang sudah terlihat hasilnya kunjungan pariwisata, kunjungan di Pransi Matwin, ramainya event yang ada di Pamedan ini sudah terlihat dan efek-efek ekonominya sudah bisa dirasakan, terutama untuk WKM. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk masalah ini Mbak Grace jauh menjawab ya. Dan tentunya Pemcon sangat mendukung begitu ya tentang... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!